Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar aksi kemanusiaan Donor Darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kota Banjarbaru. Dengan melibatkan seluruh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintahan Kota Banjarbaru, Donor Darah ini dilaksanakan di lapangan Murjani Kota Banjarbaru saat setelah apel gabungan Senin tadi. Aksi Donor Darah seperti ini, selanjutnya akan rutin dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru setiap ada pelaksanaan kegiatan bersama ataupun momen-momen tertentu. Menurut Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah, Donor Darah ini dilaksanakan untuk membantu persediaan darah di Rumah Sakit Daerah Idaman. Hari ini kita ada tambahannya, gabungan bulan kita ditambah dengan agenda Donor Darah bersama kita dengan PMI. Alhamdulillah ini yang hadir hari ini melampaui target yang kita tetapkan. Kami terima kasih sekali, masyarakat pendidikan baru ini sangat perhatian untuk Donor Darah. Kita tahu ya bahwa di Rumah Sakit itu selalu kekurangan darah. Dan itu kegiatan seperti ini akan selalu kita tingkatkan dan setiap momen-momen peringatan-peringatan kita akan selalu tambahkan dengan kegiatan Donor Darah. Tak hanya ASN lingkup Pemko Banjarbaru yang antusias dalam kegiatan ini, tapi TNI dan masyarakat pun turut mendonorkan darah mereka dalam aksi kemanusiaan ini. Banjarbaru TV Ainudin Ezukairi melaporkan.